Intro Berjumpa lagi dengan saya di channel seputar sepak bola nasional Liga 1 Indonesia musim 2022 per 2023 tinggal menyisakan beberapa laga saja Meskipun kompetisi Liga 1 masih berlangsung, banyak beredar rumor transfer yang dilakukan oleh para tim kontestan Liga 1 Untuk menyambut musim depan berikut ini cuplikannya Bali United dikaitkan dengan back persis solo asal Brazil, yakni Jaimerson Jaimerson sendiri memiliki hubungan dengan nakoda Bali United saat ini Stefano Kuburateko keduanya pernah berada di satu tim saat bersama Persija di musim 2018 Diketahui kontraknya bersama persis solo akan kadaluarsa pada akhir musim ini Selanjutnya ada Borneo FC Samarinda Pemain timnas Indonesia Nadeo Argawinata dipastikan akan CLBK dengan klub lamanya yakni Borneo FC untuk musim depan Sejatinya kontraknya bersama Bali United akan kadaluarsa pada April mendatang Akan tetapi Bali United tidak menyodorkan kontrak barunya untuk sang pemain timnas Indonesia tersebut Kabar berikutnya ada klub ibu kota Persija Jakarta yang berhasil mendatangkan pemain timnas Indonesia yakni Rizky Rido Rizky Rido dipastikan akan bergabung dengan Persija Jakarta pada musim 2023 per 24 mendatang Berikutnya ada Arema FC yang berminat untuk mendatangkan striker asal timnas Myanmar yakni Aung Kaung Men dari Conburi FC Sejatinya Aung Kaung Men saat ini bermain di Liga Thailand bersama Conburi FC dengan status pinjaman dari Customs United yang bermain di Liga 2 Thailand Bersama Conburi FC ia telah mencatat 24 penampilan 5 gol 2 asis dan 6 kartu kuning Sementara itu Persik Kediri yang berhasil tampil gemilang pada 6 laga beruntun Kabarnya akan memperpanjang kontrak gelandang tengah asal Nepal yakni Rohit Chan Bersama Persik Kediri Rohit Chan tampil cukup apik di beberapa pertandingan sebelumnya dan berhasil membantu Persik Kediri keluar dari zona degradasi Berikutnya ada PSIS Semarang dikabarkan berminat untuk mendatangkan striker asal Brazil yakni Paulo Victor dari Persebaya Surabaya Kabarnya striker asal Brazil tersebut akan hengkang dari Persebaya di akhir musim ini Sementara itu pemain timnas Malaysia yakni Junior Edstal dikaitkan dengan klub Liga 1 yakni Persis Solo Sejatinya pemain berposisi back tengah tersebut kini bermain di klub PT Pracuap FC di Liga Thailand Sementara itu ia dipinjamkan ke klub Johor Darul Taksim dengan durasi kontrak sampai akhir tahun ini Berikutnya ada Persebaya Surabaya yang dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan salah satu pemain naturalisasi timnas Singapura yakni Song Uyong Namun Persebaya Surabaya masih menunggu kepastian regulasi baru di musim depan jika penambahan regulasi pemain ASEAN dilakukan Di rumor transfer lainnya, Persebaya Surabaya resmi sepakat untuk memulangkan Reva Adi dan akan berseragam bajol ijo di musim depan Kesepakatan sudah terjalin dengan pemain dan manajemen kini tinggal menunggu tanda tangan kontrak untuk musim depan Sementara itu pimpinan klasemen Liga 1 musim ini PSM Makassar dikaitkan dengan center back asal Filipina yakni Kikelinares Yang berpaspor Filipina yang saat ini bermain di Liga 1 Thailand bersama Lampun Warrior Bersama Lampun Warrior ia telah mencatat 15 penampilan 3 gol dan 6 kartu kuning Dari beberapa rumor transfer pemain yang beredar, siapakah yang akan berhasil menjadi juara untuk musim depan? Patut dinantikan, tetap terus tonton channel ini untuk menambah wawasan seputaran sepak bola nasional Terima kasih telah menonton!